Intro Formasi atau forum masyarakat Sicanang dan LPM atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sicanang mendesak Pemko Medan untuk segera membangun kembali jembatan Titi 2 Sicanang yang semakin rawan ambruk dan memprihatinkan. Menurut Ketua Umum Formasi Togu Urbanus Silayan, Pemko Medan melalui Dinas PU Kota Medan telah berjanji akan membangun kembali Titi 2 Sicanang dan akan diselesaikan tahun 2020 ini. Namun sampai saat ini tidak ada upaya dari Pemko Medan untuk melanjutkan pembangunan Titi 2 Sicanang. Bila tahun ini pembangunan tidak juga direalisasikan, maka para demonstran akan kembali mengadakan unjuk rasa besar-besaran ke kantor wali Kota Medan. Ya kami sudah beberapa kali melakukan pertemuan yaitu kepada pada saat itu PLT Kadis Bia Kota Medan Bapak Sanan Lubis. Bahkan Bapak Sanan Lubis juga membawa berkas-berkas dokumen untuk membuktikan bahwa jembatan ini harus dibangun di tahun 2020 ini. Tapi sampai dengan saat ini kita tidak melihat reaksennya. Kami menganggap jika memang ini tidak dibangun pada tahun 2020 ini bahwa itu adalah pembohongan publik. Kami minta dengan tegas agar transparan dari pemerintah Kota Medan kepada masyarakat buktikan jelangginya bangun jembatan ini karena ini bukan untuk kebutuhan pribadi atau kelompok tapi kebutuhan untuk Rp9.000 jiwa masyarakat Sicanang. Hariman Siregar, Ketua LPM atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sicanang mengatakan LPM juga meminta agar PM Komedan lebih serius dalam memperhatikan masyarakat Sicanang dalam hal ini pembangunan titi 2 Sicanang. Kami dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kuran Wawasanang, saya, Ketua Ketua Pemberdayaan Masyarakat Sicanang, saya, Ketua Pemberdayaan Masyarakat Sicanang, saya, Ketua Pemberdayaan Masyarakat Sicanang, saya sangat-sangat berharap saya melakukan dari 90.000 jiwa yang ada di kebutuhan ini. Saya berharap kepada pemerintah kota Medan, maupun itu pemerintah provinsi, maupun itu pemerintah pusat, karena tidak ada kejelasan dengan pembangunan dari jembatan titi 2 kami ini. Karena sudah berulang kali banyak aksi-aksi yang kami lakukan itu hanya janji-janji palsu. Dari Medan Sumatera Utara, Parsaran Sitorus Tri Brata TV, Salam Tri Brata.